Kitab Ayub, Pasal 28 Harga Hikmat Ada tambang tempat orang mencari perak dan tempat orang melebur emas membuatnya murni. Penambang menggali besi dari tanah, tembaga dilelehkan dari batu. Penambang membawa cahaya ke dalam gua untuk mencari batu sedalam-dalamnya di gua. Mereka pergi jauh ke dalam tanah, jauh dari tempat orang yang hidup. Di bawah, di mana tidak ada orang tinggal sebelumnya. Di sana mereka bekerja sendirian, bergantung pada tali. Makanan tumbuh di atas tanah, tetapi di bawah tanah berbeda seakan-akan segala sesuatu telah meleleh oleh api. Di bawah tanah adalah zurit dan biji-biji emas murni. Burung-burung liar tidak tahu tentang jalan di bawah tanah. Tidak ada elang yang pernah melihat jalan yang gelap itu. Binatang liar tidak berjalan di sana. Singa tidak berjalan di jalan itu. Penambang menggali batu yang paling keras. Mereka menggali di gunung dan membuatnya gundul. Mereka memotong terusan melalui batu. Mereka melihat semua harta batu. Mereka membuat bendungan untuk menahan air. Mereka membawa keluar barang-barang tersembunyi ke dalam terang. Di mana orang dapat mendapat hikmat. Kemana kita dapat pergi mendapat pengertian. Kita tidak mengetahui harganya hikmat itu. Orang di bumi tidak dapat menggalinya dalam tanah dan menemukan hikmat. Lautan yang dalam mengatakan. Hikmat tidak ada di sini bersama aku. Laut mengatakan. Hikmat tidak ada di sini bersama aku. Engkau bahkan tidak dapat membeli hikmat dengan emas yang paling murni. Tidak cukup perak di dunia ini untuk membeli hikmat. Engkau tidak dapat membeli hikmat dengan emas ofir. Atau dengan permata krisopras. Atau dengan permata lazurit. Hikmat lebih mahal daripada emas atau kristal. Perhiasan yang mahal terbuat dari emas tidak dapat membeli hikmat. Hikmat lebih mahal daripada batu karang dan yasper. Hikmat lebih mahal daripada mutiara. Permata krisolit dari negeri Ethiopia tidak semahal hikmat. Engkau tidak dapat membeli hikmat dengan emas murni. Jadi, dari mana datangnya hikmat? Di mana dapat kita dapati pengertian? Hikmat tersembunyi dari setiap makhluk hidup di bumi. Bahkan, burung di langit tidak dapat melihat hikmat. Kematian dan kebinasaan mengatakan, Kita tidak menemukan hikmat. Kita hanya mendengar cerita tentang itu. Hanya Allah mengetahui jalan kepada hikmat. Hanya Ia mengetahui di mana hikmat itu. Ia dapat melihat setiap penjuru bumi. Ia melihat segala sesuatu di bawah langit. Allah memberikan kuasa kepada angin. Ia memutuskan bagaimana besarnya lautan dibuat. Ia memutuskan ke mana hujan turun dan ke mana badai guru harus pergi. Allah melihat hikmat dan membicarakannya. Ia menguji hikmat dan melihat berapa besar nilainya. Dan Allah berkata kepada orang, Takut dan hormatlah terhadap Tuhan. Itulah hikmat. Jangan lakukan yang jahat. Itulah pengertian.